Ya, setelah kalian sudah lihat tadi, Arsenal menang mungkin dari sisi skor tidak terlalu besar dengan 2-1, tapi untuk kepercayaan diri itu penting sekali dan terutama untuk pemain-pemain baru, kita lihat Cebayos mainnya luar biasa, bagus PP masuk di babak kedua dia masih belum menjadi starter dan lakaset yang sudah kembali dari cederah bisa mencetak gol ini sangat penting sekali untuk tim seperti Arsenal yang tidak memiliki bintang di mana pemain barunya harus beradaptasi, sekarang tinggal tunggu journey di saib kiri David Louis sudah bermain, jadi dengan para pemain baru ini minimal Unai Emery mendapatkan banyak pilihan apakah dia berani bermain dengan 3-4-3 atau 4-3-3 atau 4-2-3-1 dengan 2 DM akhirnya Saka tidak dimainkan atau tidak main karena selama ini Saka selalu bermain dan juga memberi kesempatan dengan berubah formasi yang dilakukan oleh Unai Emery so far dari sisi skor lawan Burnley is not bad 2-1 bermain di kandang sendiri seperti yang gue tadi katakan lawan tim-tim kecil Arsenal selalu kesulitan selamat menikmati